Kampung Labunot Kampung sejarah Pakai pengonan yang udah-udah Penuh diraja Adat budaya Berjatuh baik Bahasa cerita Kampung labunot Pesat ketiga Macam-macam Itus dan budaya Untuk menunggu Kita semua Walaupun beda Entah sudah Untuk kotalah tua Yang banyak sejarahnya Bumi ulang Mahkota raja Masjid Bintur Rahman Sebagai buktinya Yang mudah jadi Jagar budaya Kampung Labunot Kampung Labunot Kampung sejarah Pakai pengonan yang udah-udah Penuh diraja Adat budaya Berjantung baik Bahasa cerita Kampung Labunot Kampung Labunot Besar ketiga Macam-macam Etnis dan budaya Mengingat Kita semua Walaupun beda Tetap saudara Bupati Kapuasulu Menghadiri acara penutupan Hari ulang tahun Kota Nangabunot Ke 204 Tahun 2019 Hadir pada acara tersebut Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ketua DPRD Kabupaten Kapuasulu Rajul Liansah Perwakilan TNI dan Polisi Rombongan OPD Kapuasulu Dan beberapa tokoh masyarakat Kota Nangabunot Selasa 29 Januari 2019 Acara dimulai Pukul 20 waktu Indonesia bagian barat Dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Menyanyikan lagu Indonesia Raya Dilanjutkan dengan pembacaan doa Ketua Panitia M. Yamin menyampaikan Ucapan terima kasih Pada saat sambutannya M. Yamin berterima kasih Kepada Bupati Beserta rombongan Dan tokoh masyarakat Yang bisa hadir pada acara Hari ulang tahun Kota Nangabunot Yang ke 204 ini M. Yamin berterima kasih Atas kehadirannya Yang telah menunggu Selanjutnya Camat Bunut Hilir Sopwan Pada saat sambutannya Menceritakan sejarah berdirinya Kota Nangabunot Sesuai 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 Asisten Presiden Cinta Nomor 91 Tahun 1877 Tanggal 29 Februari 1877 Yang menyatakan bahwa Kerajaan Negeri Nangabunot Telah berdiri Selama 62 tahun Sebelumnya Sejaman dulu Mencatat bahwa Kerajaan Negeri Nangabunot Pernah berkuasa Selama 94 tahun Ia dipimpin Oleh 5 orang raja Sebelum jatuh Ke tanah komerita Di tiap belanja Di antaranya Buyole pertama Pada tahun 1815 Sampai 1855 Dipimpin oleh Radim Setia Abang Berita Yang berkulang Penumpahan Adi Pati Berkuasa Selama 40 tahun Beliau menerangkan Tantanya Kepada Abang Serian Karena Sudah Buat Perikiran ke-2 Pada tahun 1855 Sampai 1858 Dipimpin oleh Abang Serian Yang berkelang Penumpahan Mampu Negara Satu Berkuasa Selama 3 tahun Karena Karena Meninggal Meninggal dunia Meninggal dunia 1884 1884 Dipimpin oleh Abang Tela Yang berkelang Penumpahan Mampu Negara 3 Berkuasa Selama 8 tahun Dan Beliau Diasingkan Kenyawa Karena Tidak Mampu Sepatat Dengan Belanja Ke-5 Pada tahun 1884 Sampai 1909 Dipimpin oleh Abang Tana Yang berkelang Penumpahan Aji Paku Negara Berkuasa Selama 25 tahun Abang Tana Menjadi Raja Buruh Yang Terbahir Dan pada Tahun 1910 Resmi Dihapus oleh Komunita Mikiab Belanda Sehingga itu Tidak ada Lagi Aktivitas Kerajaan Memperinan Amu Namun Salah satu Peninggal Sejarah Yang Masih Untuk Dan Masih Pisan Italia Secara Langsung Yaitu Batu Masjid Baitu Makan Anah Yang Didirikan Pada 19 Pada Akhir 12 18 12 82 Diriah Dan Sampai Dengan 15 Awal Apas Waktu Diriah Ini Atau Tahun 2019 Masih Kurang Lebih 158 Awal Yang Saat Ini Sedang Di Otomasi Dengan Tidak Memulangi Keasriannya Bupati Kapuasulu Abang Muhammad Nasir Pada acara tersebut Mengatakan Pada tahun 2017 Sampai 2019 Ini Pemerintah Daerah Telah Mengalokasikan Dana Untuk Penelitian Sejarah Berdirinya Kota Nangan Bunut Dan Penggandaan Buku Tentang Kerajaan Bunut Dan Selimbau Nah Kalau kita Menang Seginal Mungkin Tidak Sangat Tidak Tapi Kalau kita Peruntuk Kembali Menghayati Bahwa Pendirinya Suatu Negeri Pasti Ini Ada Suatu Peristiwa Ada Satu Segala Apabila Kita Memahami Suatu Segala Peristiwa Maka Ini Akan Mempunyai Adi Dan Makna Bagi Kita Saya Yakin Termasuk Saya Dan Termasuk Anak Muda Yang Ada Di Ketak Bunut Ini Belum Memahami Tentang Pada Peristiwa Segala Negeri Bunut Ini Nah Oleh Karena Itu Pada Tahun 2017 Pemerintah Sudah Mengadokasikan Negara Untuk Pemerintian Tentang Sejarah Pendidikan Kota Bunut Dan Tahun Ini Kami Mengadokasikan Negara Yaitu Untuk Menjilikan Atau Mengadakan Buku Segala Kerajaan Bunut Tahun Tentang Segala Kerajaan Selimau Pada acara Tersebut Camat Bunut Dilir Melakukan Pemotongan Situ Sebagai Tanda Rasa Syukur Kota Nanga Bunut Telah Mencapai Usianya Yang Ke 204 Ada pun Acara Hiburan Yang Ditampilkan Yaitu Penampilan Juara Satu Japin Penampilan Juara Satu Syair Melayu Penampilan Juara Satu Pengarang Lagu Di Di Akhir Acara Dilaksanakan Pembagian Hadiah Berbagai Perlombaan Di Antaranya Lomba Rebana Lomba Cipta Lagu Lomba Syair Melayu Lomba Tarijapin Dan Lomba Bulu Tangkis Lomba Lomba Tersebut Merupakan Rangkaian Dari Kegiatan Dalam Memperingati Hari Ulang Tahun Kota Nanga Bunut Yang Ke 204 Siaran Publikasi Disko Minpotik Mewaratakan Terima